Intro Ata Lilintar tersandung kasus video yang dianggap menistakan agama Youtuber dengan subscriber terbanyak di Indonesia ini disebut-sebut resmi dilaporkan di Polda Metro Jaya Rabu 13 November 2019 Menyikapi masalah tersebut Ata kembali angkat bicara lewat Instagram story miliknya Ata dalam unggahannya mengaku kalau sebenarnya video tersebut sudah dihapus cukup lama Video lama yang sudah dihapus dari Laman karena takut salah paham Tapi sekarang video dipotong-potong untuk menyerang Tulis Ata seperti dikutip kompas.com Sabtu 16 November 2019 Ata yang dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal 156A dan UU ITE pasal 28 ayat 2 Juntuh pasal 45A tentang dugaan penistaan agama Mengatakan bahwa keluarga mereka tidak berniat menistaan agama Yang sabar Ata tidak ada niat sama sekali untuk menistakan agama yang saya cintai dan saya hormati Yang ngomong saja gak tahu itu video di upload di channel siapa dan itu video kapan Tulis Ata Halilintar Video berjudul dilarang dilakukan saat sholat Itu sebenarnya juga sudah tidak ada di channel youtube G.H. Ken Halilintar Meski terkenal di Malaysia dan digunakan sebagai edukasi anak-anak di sekolah Video tersebut akhirnya dihapus karena takut ada kesalahpahaman Kami bukan manusia sempurna Mohon maaf lahir batin salah silap cara penyampaiannya Yang jauh dari kata baik apalagi sempurna Semoga Allah mengampuni Tulis Ata di akhir unggahan instagram storynya Diketahui Ata dilaporkan oleh sebuah LSM Bernama KPK Komunitas Pengawas Korupsi Laporan itu dibuat di SPKT Polda Metro Jaya Kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu 13 November 2019 Ata dilaporkan bersama dengan sebuah akun youtube bernama Gunawan Sewalo Laporan ini terregister dengan nomor LP7322-11-2019 BMJ Ditreskrimsus tertanggal 13 November Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!